Yang kita lihat sekarang yaitu sebuah segitiga besar di mana terdapat segitiga kecil lain di dalamnya. Dan kita bisa lihat juga informasi di sini bahwa segitiga BCD sama dengan segitiga BCA sama juga dengan segitiga ECD. Mari mulai dengan informasi yang ada yang saya ingin lakukan pada gambar ini saya akan mencari tahu jumlah setiap sudut di gambar ini yaitu berapa besar setiap sudutnya. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Kita mulai dari informasi yang sudah diberikan ke kita. Kita pun tahu bahwa segitiga BCD sama dengan jadi BCD sama dengan semua segitiga di sini kongruan dengan yang lainnya dan ini hanya sebagai contoh. Maka BCD itu juga sama dengan ECD. Ini cukup untuk memberikan kita informasi bayangan bahwa setiap sudutnya akan sama besar. Jadi bisa kita lihat pada sudut puncak di sini, sudut B di segitiga BCD sama dengan sudut B di segitiga BCA. Ini sudut B dalam BCA, ini adalah sudutnya. Oke, dan sama juga dengan sudut E di segitiga ECD. Jadi semua sudut yang berwarna ungu ini adalah sama besar. Kita juga tahu bahwa sudut C di segitiga BCD, sudut BCD, sudut ini, yang di sebelah sini, sama dengan sudut C di segitiga BCA. Sudutnya di sebelah sini, ini adalah tutik puncaknya. Sudutnya juga sama dengan sudut C di segitiga ECD. Oke, sudutnya di sebelah sini. Jadi ketiga sudut ini akan menjadi kongruan dan ketiga sudut ini digunakan oleh semua segitiga di sini. Mari kita lihat sudut yang lainnya lagi. Akhirnya, kita sampai pada sudut D di sini. Jadi sudut, jadi sudut, ini adalah sudut yang terakhir yang bisa kita lihat, segitiga BCD, sudut ini, di sebelah sini. Sekarang tinggal sudut ini, yang belum kita labeli, sudut D di segitiga ECD, sudutnya di sebelah sini. Oke, ini membuat kita menjadi konsisten. Oke, setelah kita melihat semua kesamaan dari setiap sudut ini, kita bisa melihat sesuatu yang menarik, yaitu jika kita lihat sudut BCA, sudut BCD, dan sudut ECD, semuanya kongruan. Dan jika di jumlah semuanya akan menghasilkan 180 derajat. Jadi, jika kita memiliki tiga sudut, maka kita misalkan, setiap sudutnya sebagai X, maka 180 dibagi tiga, maka tiap-tiap sudutnya akan menjadi 60 derajat. Oke, 60 derajat. Oke, karena jika dijumlahkan ketiga sudut ini akan menjadi 180 derajat. Nah, itu sudah cukup. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Oke, kita mempunyai dua sudut di sini, mereka saling melengkapi, dan mereka juga menjadi 180 derajat, dan di titik D ini membentuk garis tegak lurus, sehingga kedua sudut masing-masing akan berjumlah 90 derajat. Dan karena sudut A kongruan dengan D, maka ini juga 90 derajat. Sekarang, yang belum kita ketahui adalah sudut ungu, yaitu sudut puncaknya. Dan jika dapat persamaan 90 tambah 60 tambah ini sama dengan 180, maka 90 tambah 60, 150, maka ini sama dengan 30. Ini sama dengan 30 derajat, dan yang ini juga 30 derajat. Oke, dan akhirnya semua sudut dalam segitiga ini telah kita dapatkan besar sudutnya, maka kita akan dikombinasikan. Oke, akhirnya kita bisa tahu bahwa sudut A, B, E, sudut A, B, E, besarnya adalah 60 derajat. Jadi 60 derajat, sudut ini 90, ini 30, dan yang menarik dari ketiga segitiga ini adalah semua mempunyai sudut yang sama percis, yaitu 30, 60, 90, dan semua sisinya sama panjang. Kita tahu itu karena mereka adalah kongruen. Yang menarik dari semua ini adalah bahwa ketiga segitiga kecil dengan segitiga besar, yaitu A, B, E, mereka tidak kongruen karena mereka tidak memiliki ukur panjang yang sama, tetapi mereka memiliki sudut yang sama besar, yaitu 30, 60, 90, sehingga mereka semua sama dalam besar sudutnya. Terima kasih telah menonton!